Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat berjumpa kembali Bersama channel mas Irol disini Yang gak bosan-bosan ya Bahas seputar ayam Di kesempatan ini Pada siang ini Saya akan membagi tutorial Buat anda para pecinta ayam hutan Jika ayam hutan kalian masih giras Nah ini sedikit tip untuk Tip untuk menjinakkan ayam Hutan fresh Hasil pikat Selain dari Tutorial-tutorial yang sudah Saya bagikan di video sebelumnya Nah salah satu contoh Dengan Menyendingkan Ayam betina Baik itu ayam hutan Ayam kate maupun ayam kampung Gitu guys Jadi cukup ampuh Ketika ayam betina disandingkan Dengan ayam hutan yang giras Bisa sedikit menjinakkan Ini terapi Jinak Ya Selain Proses ngasih makan Terapi lapar Untuk ayam hutan Jadi biasakan juga Rutinkan juga Untuk menyandingkan Ayam Ayam hutan kalian yang giras Dengan ayam betina Seperti yang saya contohkan ini guys Gitu Dan selalu mandikan Ayam hutan kalian Baik pagi Sore Siang Ataupun malam Setidaknya Selalu dimandikan Gitu Selalu adaptasi dengan kita Jangan sampai kita itu jarang Menyentuh Atau bertatapan Dengan ayam Hutan yang Masih giras Karena itu akan memicu guys Buat ayam hutan Tetap akan giras Ketika kita itu Jarang untuk berkomunikasi Atau adaptasi dengan Ayam kita Terus Selain itu Letakkan di tempat-tempat Yang mana tempat tersebut Sering dilalui orang Menjadi lalu-lalang Orang Baik di pinggir jalan Ataupun pinggir rumah Depan rumah Bahkan belakang rumah Juga bisa Gitu guys Jadi Agar cepat mudah Beradaptasi dengan lingkungan Dengan orang-orang sekitar Karena banyak sekali Karakter-karakter ayam hutan Di antaranya Jinak Hanya untuk Buat kita saja Yang Yang melihara gitu Kadang buat orang lain Belum tentu jinak Nah Dengan Cara yang Seperti saya contohkan ini Insyaallah Tidak hanya untuk Kita saja Tapi buat Orang-orang yang lain Buat orang-orang sekitar Sudah pasti jinak Kayak itu Dan selalu letakkan di bawah Jangan sering-sering digantung Walaupun kandang ayamnya Model gantungan guys Tetap saja Kita harus Melatihnya Di bawah Kita letakkan di bawah Itu ya Kurang lebihnya Semoga Video ini Bisa bermanfaat Buat kalian Terima kasih Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati